Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Wawasan Nusantara Kali ini kita akan membahas gaya arsitektur Masjid Cipaganti Masjid Cipaganti merupakan salah satu peninggalan yang tidak hanya memiliki nilai sejarah Namun juga memiliki arsitektur yang indah dan juga unik Masjid ini terletak di Jalan Cipaganti nomor 85 Dan didirikan pada tanggal 7 Februari 1933 sampai 27 Januari 1934 Masjid Cipaganti dirancang oleh Prof. Charles Prosper Wolf Schochmaker Yang merupakan seorang arsitekt asal Belanda Yang karya-karyanya masih dipertahankan sampai sekarang dan sebagian besar menjadi ikon kota Bandung Di antaranya ada Gedung Merdeka, Boska, Pila Isola, Gereja Katedral, Hotel Pranger, dan Bioskop Majestic Dalam setiap karyanya, Schochmaker kerap menggabungkan unsur budaya timur dan juga barat Begitu pula dengan desain Masjid Cipaganti Masjid Cipaganti memiliki nuansa art teko khas Eropa dengan sentuhan seni tradisional Jawa dan pengaruh kaligrapi timur tengah Bangunan masjid yang berwarna lembut dan dikelilingi pilar-pilar dari bata juga merupakan ciri khas arsitektur Eropa Masjid Cipaganti mengambil konsep arsitektur Jawa bertipe tajuk dengan atap lancip yang terdiri dari 3 lapisan Tipe bentuk atap tajuk ini merupakan bukti akulturasi arsitektur Hindu, Buddha, dan Islam Selain di Masjid Cipaganti, bentuk atap tajuk ini juga dapat ditemui di Masjid Gunor di Pulau Jawa lainnya Seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Menara Kudus, Masjid Sunan Ampel, dan Masjid Ciptarasa di Cirebon Selain di Indonesia, Masjid Beratap Tajuk ini juga lazim pula ditemui di kawasan Asia Tenggara Seperti Masjid Kampung Laut di Kelantan, Malaysia Masjid Telok Menok di Thailand Dan Masjid Bekas Kerajaan Campa di Vietnam Gaya klasik masjid di Asia Tenggara ini diperkirakan sudah berkembang sejak abad ke-15 Dimana arsitektur tajuk ini dibawa bersama kegiatan perdagangan dari pesisir utara Jawa ke penjuru Asia Tenggara Masjid ini juga memenuhi karakteristik Masjid Jawa yaitu lantai yang berbentuk persegi Adanya ruang terbuka di sekitar masjid Serta pintu utama yang tertutup oleh penghalang dari bahan kayu jati dan diberi warna hijau Pembatas tersebut memiliki motif bunga dan dilengkapi dengan kaligrafi di atasnya yakni kaligrafi surat atau bah ayat 28 Ciri khas dari arsitektur Eropa lainnya dapat ditemukan pada lampu gantung antik yang tergantung di langit-langit ruang utama masjid Lampu klasik Eropa tersebut terbuat dari bahan logam berwarna kuning dan dihiasi dengan kaligrafi di sisinya Karakteristik arsitektur Jawa juga dapat dilihat dari keberadaan empat tiang penyangga atap yang berada di bagian tengah masjid Keempat tiang tersebut juga disebut dengan sokoguru Karakteristik lainnya dapat dilihat dari penggunaan relung-relung tepal kuda menuju membar masjid yang sangat khas dengan timur tengah Masjid Cipagandi juga memiliki serambi di sekeliling masjid yang umumnya terdapat pada masjid di Jawa Namun tertutup oleh atap besar yang melewati sisi-sisi masjid seperti bangunan khas Eropa Nilai sejarah yang sangat kental menjadikan masjid Cipagandi sebagai salah satu bangunan cagar budaya kota Bandung pada tahun 2014 Saat ini selain sebagai tempat beribadah, masjid Cipagandi juga dijadikan tempat wisata bersejarah yang menarik untuk dikunjungi Terima kasih kepada yang sudah menonton Mohon maaf bila ada salah-salah kata Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton